Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat terus menyongsong hari-hari baru. Ayo, bangun guys. Kita sama-sama lihat keindahan alam di tanah ibu pertiwi ini. Hijaunya pepohonan dan hutan mangrove yang rindang menyelimuti teluk yang tenang. Kalian bisa lihat di sudron ini. Birunya laut yang tenang. Tempat ini sungguh eksotis. Di ujung timur Indonesia tersimpan kekayaan pesona yang begitu mengagumkan dengan teluk yang tenang. Inilah desa wisata Tifu. Pesona teluk cantik yang terbentang biru, goresan tangan mahakarya sang pencipta. Sudah tersebar ke berbagai negara. Mengundang reja kagum siapa saja pun yang datang ke sini. Tidak cukup mengagumi teluknya saja. Sebuah fenomena alam langka. Air terjun waimohohu. Air terjun yang langsung jatuh ke laut. Menjadi pemikiran tersendiri bagi yang ingin menguji adrenalinnya. Pagi yang cerah. Panorama matahari terbit ketika semesta membuka mata. Menyinari perjalanan trekking ke puncak Tifu. Melewati keindahan teluk Tifu. Tengluk yang tenang sambil menyapa nelayan yang sedang melaut. Trekking melewati perkebunan dan hutan yang begitu luas. Tentunya menyimpan begitu banyak kekayaan flora dan fauna. Jadi tidak heran, kesegaran udaranya masih sangat terjaga. Banyak sekali atraksi wisata yang bisa kamu nikmati di desa Tifu. Jelajahi mangrove menggunakan perahu menjadi pengalaman tersendiri. Setiap sudut pandangan mata disuguhkan dengan pesona hutan mangrove yang begitu luas. Patung Paul Bahuku, orang pertama yang membawa Injil masuk ke Tifu pada tahun 1879. Ba'air, jembatan batu, peninggalan Belanda tahun 1909 yang masih berdiri kokoh dan telah menjadi ikan wisata sejarah. Jepang! Jepang! Gereja Tua yang dibangun sejak tahun 1884 masih berdiri kokoh. Dengan kiri khas desain dan arsitektur yang unik, menggunakan kayu. Berpetualan menikmati paket pusata Fun Diving di Desa Tifu. Tersedia peralatan diving dan paket wisata jelajahi alam bawah lautnya. Salah satu spot diving yang menyimpan keindahan alam bawah laut. Atraksi kesenian tari yang siap menghiburmu saat berkunjung ke Tifu. Setiap gerakan menggambarkan pesona teluk Tifu menjadi kenangan yang selalu membekas diingatan. Ada banyak sekali pilihan kuliner yang bisa kamu nikmati. Makanan sederhana khas pedesaan yang menggugah selera siap untuk dinikmati. Memutar roda ekonomi masyarakat melalui Pog Darwis dan Pariwisata. Berbagai souvenir tercipta lewat tangan-tangan kreatif masyarakat desa. Yang siap dipasarkan oleh kelembagaan Pog Darwis hingga ke Pelosok Negeri. Bahkan menjadi souvenir bagi setiap tamu yang berkunjung ke Tifu. Beristirahatlah sejenak. Rasakan menginap di homestay dengan berbagai pilihan kamar tersedia. Ada 21 kamar homestay di desa Tifu dengan harga Rp 150.000 per malam. Homestay ini telah menerapkan protokol kesehatan. Upaya mempromosikan desa wisata Tifu berbasis digital terus dilakukan oleh Pog Darwis. Festival Teluk Tifu dan Festival Kuliner Pangan Lokal menjadi event tahunan yang selalu ramai dipadati wisatawan Nusantara hingga manca negara. Sehingga kegiatan ekonomi masyarakat tidak hanya menumpuk pada sektor pertanian. Desa Tifu telah siap kembali menyambut kedatangan wisatawan. Menyambut sektor pariwisata yang kembali bangkit. Desa Tifu terus bertumbuh dan semakin bertumbuh tiap tahunnya. Pemerintah desa, Pog Darwis, dan masyarakat bergandengan tangan memajukan desa. Warga menjadi subjek pembangunan desa. Dari desa, untuk desa. Masyarakat juga berperan aktif dalam memajukan pariwisata. Karena mereka tahu baik buruknya pariwisata akan berdampak pada kesejahteraan mereka. Pemerintah desa dan Pog Darwis yakin kolaborasi bersama masyarakat adalah cara terbaik untuk menumbuhkan kecintaan terhadap tanah kelahiran. Yang mampu meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi desa. Bersama-sama menjaga kaustarian alam agar tetap asri. Bersama menggerakkan roda perekonomian agar terus berjalan. Membangun pariwisata yang berdaya saing dan berbasis kearifan lokal. Dan bersama bertekad memajukan desa untuk masa depan yang lebih jerah. Ayo ke TV! Berwisata di desa aja. Anda pasti ingin kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.